Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini saya mau bikin Bakwan mie instan ya bunda Disini bahan-bahan Udah saya siapkan semua Ini ada 1 bungkus mie instan Untuk merek bisa apa aja Lalu 2 buah wortel Dan 2 batang daun bawang 2 batang daun seledri 1 butir telur Lalu tepung terigu 15 sendok makan Dan untuk bumbunya Ini ada 10 butir Merica, 2 siung bawang putih 1 sendok teh Garam Nanti saya tambahkan sedikit air ya bunda Nah disini langkah pertama Saya akan haluskan bumbunya ini Terlebih dahulu Nah ini bumbunya Saya akan Haluskan dengan pengurukan Terlebih dahulu Terlebih dahulu Ini merica Kita haluskan Lalu disusul Bawang putihnya ya bunda Sisihkan dulu Selanjutnya Saya akan siapkan Untuk sayurannya Ini wortel Saya akan parut aja Seperti ini Lanjut sayurannya Saya akan potong-potong Dari bawang Ini sekalian Batangnya ya bunda Tipis Dan untuk potongnya Disini saya menggunakan Pisau produk Dari Stain Jokweir Ini telanang Juga produk Dari Stain Jokweir Ya bunda Dimana Kalau kita beli Pisau itu Kita dapat Empat pisau Satu gunting Dan satu pengasah Pisau nya Keunggulan pisau ini Anti lengket Bunda Jadi untuk Memotong apa aja Dia akan tergelincir Dengan sendirinya Dan Motifnya Cantik ya Pink Mangfaatnya juga Banyak banget Bisa untuk Motong-motong sayuran Buah-buahan Kue Kue-kue basah itu Tidak perlu kita Alasi plastik Tidak akan lengket Kita potong Dengan pisau Produk dari Stain Jokweir ini ya Nah sudah cukup Lalu sayurannya Kita sisihkan Daun bawang Dan daun seledri Ini sekalian Batangnya ya Daun seledri Juga sekalian Batangnya Kita potong-potong Tipis juga Seperti ini Nah sayuran Udah siap Selanjutnya Saya akan rebus Mie instannya Ini untuk Ayo tetapkan Mie instannya Udah Dini-dini Selanjutnya Mie-nya tadi Saya masukkan Ini Sebegitu Bila potong Biar Terlalu Tani yang Ulam Nah Seperti ini ya Udah terure Sudah cukup Merebusnya Selanjutnya Kita tiriskan ya Mie instannya Selanjutnya Saya akan mulai Bikin adonan Disini Saya siapkan Wadah Lalu saya akan Begahkan Satu putih Telurnya Lalu Bumbu Yang udah Dihaluskan Tadi Ini Saya akan Aduk Terlebih dahulu Bumbu Dan Telurnya Nah Setelah Bumbu Dan telur Tercampur Seperti ini Selanjutnya Saya akan Masukkan Tepung terigunya Saya Tambahkan Air Sedikit Lalu Kita Aduk-aduk Kita Aduk Sampai Tepungnya Nah ini Kelihatan Udah Nggak ada Tepung kering Kita Aduk dulu Saya tambahkan Lagi air Untuk air Kira-kira Aja ya Bunda Nah Seperti ini Kelihatan Masih Terlalu Kering Saya tambahkan Lagi Kita Campur Kembali Tepungnya Nggak ada Yang mengelintir Ya Nah Seperti ini Ya Bunda Udah kelihatan Tepungnya Ini Larut Selanjutnya Saya Masukkan Sayuran Yang udah Dipotong Tadi Worte Dan Daun bawang Serta Seletri Kita Masukkan Nah ini Setelah Sayuran Masuk Kelihatan Terlalu Kental Saya Tambahkan Lagi Air Nah Setelah Tercampur Sayuran Dengan Tepungnya Seperti Ini Saya Masukkan Mie Yang udah Kita Rebus Tadi Serta Bungu Mie Instannya Ya Ini Saya Masukkan Serbuk Cabai Dan Bungunya Lanjut Kita Campur Kembali Sampai Benar-benar Tercampur Tidak Saya Tambahkan Kaldu 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 Bubu Karena Bungu Mie Instannya Ini Sudah Kayak Kaldu Bubu Ya Bunda Mie Instan Itu Bungunya Sudah Kurih Banget Disini Untuk Menggoreng Saya Menggunakan Wajan Atau Cetakan Yang Biasa Untuk Bikin Apem Selong Ya Bunda Ini Saya Kasih Minyak Terlebih Dahulu Nah Setelah Minyaknya Panas Adonan Bawan Minyak Tadi Saya Masukkan Goreng Sampai Kering Baru Kita Balik Nah Selanjutnya Kelihatan Bungunya Ini Sudah Sedikit Kecoplatan Ya Lalu Saya Akan Balik Nah Ini Sudah Dikup Matang Seperti Ini Sudah Sedikit Kecoplatan Selanjutnya Saya Akan Tuliskan Ya Bund Nah Ini Bunda Hasil Dari Mie Instant Dan Sayuran Jadi Bakwan Mie Instant Seperti Ini Ini Cocok Banget Dimakan Dengan Lelapan Cabai Silahkan Coba Ya Bunda Terima kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Reset Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Wurah 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 Seperti Ini Saya Akan Coba Bismillahirrahmanirrahim Mantap Banget Terima kasih